Jadi orang tunggu mbak ya, selalu tip gitu lho Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Mama yang aku milihnya Ngapain bu, nangkeng dipagar kayak ayam? Kan nungguin bu Tejo mau nitip ke pasar, takut ketemu mas kopik bu Jangan khawatir bu, sekarang itu pedagang-pedagang di pasar sayuran tuh sudah pada pake kre Itu lho, sistem pembayaran digital oleh Bank Indonesia yang tinggal scan pake HP Jadi meminimalisir pegang-pegang bu Lagian ngapain tuh bu, repot-repot nungguin saya, saya coba nungguin aplikasi kok Ibu ini nonton drakor aja, nggak pernah nonton berita ya Sekarang ibu, kita bisa lho belanja ke pasar sayur, nitip kebang ojol Dan aplikasi belanja sayuran segera langsung balik ke tanya, sekarang sudah ada Oh gitu Lagian nih bu ini, punya HP canggih, kok cuma buat best bukan aja Bu cari informasi penting juga dong bu Transaksi digital adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik digital melalui aplikasi atau dunia maya Contohnya, belanja melalui aplikasi marketplace, belanja melalui aplikasi ojek online, maupun belanja melalui sosial media Begitu juga dengan sistem pembayaran non-tunai atau cashless seperti transfer melalui ATM maupun mbanking maupun pembayaran melalui dompet digital Kalau bisa transaksi digital, kenapa harus ribet dengan yang manual? Yuk, manfaatkan transaksi digital untuk memajukan ekonomi bangsa Emang Butinco aja yang solotip? Karena Bang Indonesia, ada di setiap makna Indonesia Selamat menikmati